ini berarti di indonya ahli ngejala aja ya dimana di sunda dimana di kira saya dari sunda ahli ngejala bujair tadi disana yang mancing orang madura sama orang majalengka lalengnya besar besar ini disana di akhir halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di video ini sekarang saya lagi berada di sungai guys ini sungai yang viral di tiktok sekarang alhamdulillah riba alamin jadi sepi ya setelah ditaruhin pelang pelang baladiah jadi dilarang bahkan yang ngejala aja sekarang gak boleh kalau ketahuan sama baladiah atau sama polisi di indah seribu real kalau ketahuan ngejala atau ngejaring tapi kalau mancing gak masalah disini tuh kalau mancing gak apa-apa seperti di laut tapi kalau ketahuan ngejala atau ngejaring itu dendanya seribu real jadi dulu aja sebenarnya ngumpet-ngumpet yang ngejala disini itu mau orang indo mau orang banglades ngumpet-ngumpet nah sekarang setelah viral di tiktok jadi banyak orang yang ngejala disini sekarang ditaruhin pasang pelang baladiah jadi dilarang mancing bahkan sekarang sepi nih kalau di pagi hari cuman adanya orang Arab anak-anak Arab sedikit lah kalau sore masih rame tapi kalau pagi sekarang udah sepi karena dilarang ngejala disini ya teman-teman jadi seperti itu saya itu disini nginep sebenarnya dari malam tadinya mau mancing karena ada larangan gak boleh jadi agak takut sekarang nah makanya sekarang saya mau arah pulang ikutin terus videonya sampai selesai jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam usaha talah dipanjangkan umurnya dimudahkan riziknya bisa menjalankan ibadah, homroh, dan haji amin sekarang kita udah selesai nih mas Ari lagi lagi apa itu mas Ari? minum kopi kopi susuk lagi minum kopi susuk lihat orang lagi nyari-nyari korek tuh sebesar gak ada tadi di dus taunya kalau sekirin kemana atau kebuang mah enggak di tas mungkin di kantong juga gak ada nyari-nyari korek nah tadi ada orang kita yang mancing ya malam tapi dia itu tadi sekarang udah pulang dapet ikan lele-nya agak lumayan karena disini banyak yang ngejaring yang ngejala jadi ditaruhin pulang baladiah sekarang setelah gak ada yang ngejaring ikannya banyak lagi teman-teman disini itu lele aja jadi banyak lagi dari sana pada turun nah tadinya saya mau mancing cumanya itu karena ada pulang takut ketahuan kalau udah ada pulang begitu kan itu udah ada larangan jadi gak boleh makanya saya lebih baik gak mancing takutnya takut ketahuan nah kalau di dalam sana kemungkinan gak masalah lah ya tapi sebenarnya itu pelang itu untuk ngejala sama itu doang ri sama ngejaring kalau mancing gak apa-apa iya cuman kita takut ketahuan aja lah jaga-jaga ya lebih baik jangan mancing ya lebih baik kita gak usah mancing lah nanti lain kali mancing lah lihat sekarang eh berjeber ya coba gini tuh lihat teman-teman wuuh jeber kayak begini ya sekarang gini tuh telur 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 katanya wuuh bisep bisep ini namanya bisep trisep jadi udah udah tau sekarang ini cara begini apa namanya konsep kalau begitu apa megang peler hehehe 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 coba coba kalau begini apa namanya ini iya trisep terus ini bisep terus ini si ase hehehe 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 udah aja sampai keselak wah ini kopi saya nanti kena itu apa debu nah lagian yang bikin kita gak semangat tiba-tiba oli setir ya muncrat ha ya buang airnya muncrat jadi ini bikin PR di jalan ini setir jadi keras karena ini power steering setirnya jadi olinya tiba-tiba muncrat disini makanya mas adek gak semangat gak cerialah ya kacau pokoknya ini ya mudah-mudahan teman-teman doakan saya biar nyampe ke rumah ini dulu waktu bawa si Abrad kesini tiap kesini gak ada punya masalah nah semenjak bahwa mobil ini jadi begini orang mana itu orang India orang India aja dengan jalan mau ngejala hari jadi ini bikin gak semangat mas Ari gara-gara ini bocor iya hari mau pada ngejala tuh pakai sarung tuh lihat ikan bukan ngejala pakai sarung dia udah siap maksudnya gak pakai tanah panjang aman sil samak milian samakina Indonesia kalam la ikan ikan lele ada tuil kida samak itu mau nyari keributan itu lihat udah pakai sarung di kita pakai sarung mau ke masjid disini mau nyari ikan sebenarnya ini ngumpet-ngumpet kalau ngejala itu tapi kalau mancing walaupun ketahuan gak masalah kalau mancing mana sih Iwan sekarang gak sepi biasanya akan penuh tapi kalau sore katanya masih penuh disini ya aduh habis asar sekarang hari katanya makanya ikan lele sekarang disini banyak gak boleh kali ya kan sekarang ada lagi di hadiga pindah lagi oh ke hadiga yang biasa oh berarti iya disini gak boleh diubrak abrik lagi jadi disini itu yang semua bikin apa namanya bikin tilangan apa ya gramah gramah mau dendahan mau warung mau di bidang air ah pokoknya semua baladiah ya kalau di kita apa kan Satpol PP gak itu cuman ngegerebek doang cuman ngegerebek doang Satpol PP di kita sama kaki lima yang jual-jual kalau disini kan semua harus ada izin dari situ pemerintah kota iya ya bisa menguasai semua ya jadi semuanya semua kesitu ya mau kita mudah apa izin jualan ah pokoknya semua ya izin air apa semua baladiah ya sama kayak di Malaysia oh gitu baladiah yang ngatur itu tuh itu juga mau nyari ikan ngumpet-ngumpet itu mana wah ada kucing ini mulus itu kucing keburan kayaknya tuh tapi sekarang udah pada dateng tuh pada dateng pada dateng orang kita bukan yang taksi kayaknya orang kita yang taksi nah ini juga nih orang kita dikira saya orang Bangladesh biasanya orang India udah dapet paikan ya sedikit bapak yang bawa taksi ini iya dimana tinggal di serapi ya serapi ya bujair tadi disana yang mancing orang Madura sama orang Majalengka lalengnya besar-besar ini disana di akhir tapi kalau di jalan mungkin dapet kalau mau ngejalan itu langsung kesana ke dalam banyak ya banyak cuman harus lewat situ kalau disini gak masuk mobil cuman harus jalan kaki kan hutan disananya saya sering mancing disana lewat mana lewat jalan nih tahliya oh iya tahliya air terus nanti ada pembangunan jalan lagi baru ngiri cuman kalau di jalan kayaknya dapet yang kayak begini-begini kalau saya kan suka mancing iya dipancing kan dulu mah disini juga banyak nih wah ada kuda huh dari mana kuda dateng saya dulu waktu masih sepi belum banyak orang dia disini emang suka mancing cuman begitu ha iya begitu ngejala banyak yang ngejaring akhirnya habis ikannya saya dulu bayang satu jam sekarang dulu dari 3 emang oh berarti udah dari dulu tau kesini iya iya saya juga dulu sampai nyari-nyari sekarang ini ditebang ya pohonnya itu jadi panas kalau dulu saya sering masak sampai nginep saya disini bahara dia kan sekarang oh yang di danau serem pak takut saya kalau malam kesana saya jam satu jam dua kesana berapa orang masya Allah saya pernah sekali siang wah kalau malam gak sanggup ya kan utang takutnya ular gak ada gak ada ular takutnya saya emang itu apa bala dia nah waktu itu juga waktu saya kesana ada yang ngasih tauin dia irja 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 katanya pisur toh gitu kata dia tapi saya kan maksudnya gak ngejala pengen tau aja nyoba emang bener lagi ada mungkin pengontrolan atau gimana ya ada kesitu cuman gak lama balik lagi saya masuk ke dalamnya cuman kalau malam waduh gak berani saya kesana itu jam satu jam dua masa Allah bertiga itu katanya kan pak ada itunya segala untuk ngeberang getek katanya di tengahnya itu ada getek ada itu yang anak bahara ngasih tau yang dari bis abu sarhan saya juga tahunya disitu nah kalau dulu waktu tahun berapa ya yang ke kirinya di belakang syarikat abu sarhan ada sebagian gak diurug sekarang diurug dibikin gorong-gorong ada disitu lele itu kalau lagi bagus nasib kemarin aja dapet 4 ember kalau malam kesitu aja ke gorong-gorong ini lagi pak lagi pada ngejala bu ini sekarang gak banyak anu-anuk tungku-tungku ya orang pada masak ya sebelah sana panas sekarang sih soalnya ini berarti di indonya ahli ngejala lagi ya dimana di Sunda dimana di kira saya dari Sunda ahli ngejala itu jalannya beli disini apa dari indonya dimana oh bukan di tempat ikan oh 200 real tapi bagus cuma ya ada yang murah cuma jelek ya jadi ikan muja airnya itu digoreng kering enak nah oke teman-teman jadi sekarang saya mau pulang ya acaranya ini karena udah siang lagi kan mobilnya juga ini ngeri ngeri macet mudah-mudahan aja sampai rumah bisa selamat gak ada gangguan apa-apa oke jadi video ini sampai disini aja saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati